Salam hangat rekan-rekan semua bagi anda yang twitteran silahkan follow at Bikman Sirait mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa silahkan broadcast ke rekan-rekan kita Tuhan memberkati Salam sejahtera para pendengar yang terkasih selamat bertemu kembali dengan biayasan pelayanan media Antiochia yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas selawasan umat Tuhan PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Reformata online, Reformata audio streaming juga tersedia buku-buku karena pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD Kota Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision Live Channel Kabel Vision Family Channel Untuk informasi lebih lengkap klik www.reformata.com 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 Kini tiba saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Salam sejahtera sosre yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu dan terus merenungkan dia sang firman Nah saudara-saudara yang terkasih Kini kita akan memikirkan dia firman hidup yang menopang dunia Nah apa yang dimaksud oleh Alkitab ini menjadi sangat menarik untuk kita pikirkan bersama Inilah yang diungkapkan dalam Ibrani Ibrani pasal yang pertama Ayat 1-4 Ibrani 1-1-4 Demikian firman Tuhan Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali Dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita Dengan perantaraan nabi-nabi Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta Ia adalah cahaya kemuliaan Allah Dan gambar wujud Allah Dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar Di tempat yang tinggi Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya Jauh lebih indah daripada nama mereka Sudah-sudah aku yang kekasih ini menjadi bagian penting untuk kita pikirkan Setelah zaman dulu maksudnya PL Berulang kali ya Dalam pelbagai cara berbeda Allah berbicara lewat para nabi Di tengah berbagai situasi Latar belakang Dia berbicara Makanya menyampaikan kebenaran firman tentang pengharapan Akan kedatangan misias Misias itulah Anak Allah yang disebut firman Artinya adalah firman yang menjadi nyata Sehingga apa yang dinubuatkan Akan dinyatakan yaitu di dalam Immanuel ala beserta kita Yaitu ketika sang Immanuel ala beserta kita Yesus Kristus Berbicara kepada semua murid-muridnya Kepada gerejanya Sudah-sudah Di waktu lampau Firman itu dinyatakan lewat mulut nabi Di kemudian hari firman itu datang sendiri Dialah Yesus Tuhan itu Dialah firman hidup itu Nah oleh karena itu dikatakan Di ayat 1 di PL itu Ulang berulang kali dia berbicara Dengan berbagai cara Mengindikasikan apa yang kita sebut Dengan nubuat tentang Kristus yang akan datang Artinya Kita tahu Kristus yang akan datang Artinya Kita memahami kebenaran Kristus yang akan datang Artinya Itulah kebenaran Yang sesungguh-sungguhnya Nah ayat yang kedua mengatakan Bahwa pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita Dengan perantaran anaknya Yang telah ia tetapkan Sebagai yang berhak Menerima segala yang ada Oleh dia Ala telah menjadikan Alam semesta Dia Anaknya Firman hidup Firman yang menjadikan Alam semesta Yohanes 1 Ayat 1-3 Kita sudah Bicarakan itu Pada mulanya firman Firman bersama dengan Allah Segala sesuatu Dijadikan oleh firman Tanpa firman Tidak ada yang jadi Ala berfirman Jadilah ini Ala berfirman Jadilah itu Firman Yang bersama Allah Firman Yang adalah Allah Nah suruh-suruh yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Di tengah-tengah perkutatan Pergumulan kehidupan Anak manusia Di tengah-tengah perkutatan Pergumulan perjalanan dunia Disitulah kemudian Allah menyatakan Cinta kasihnya Menyatakan kebenarannya Bagaimana seharusnya Kehidupan ini dijalani Nah ini menjadi Sebuah pergumulan yang penting Dalam kesarian Kehidupan orang percaya Bagaimana kita menjalani Bagaimana kita melewati Hari-hari kita Sehingga dengan demikian Kita bisa sungguh-sungguh Menjadi Seperti apa Yang Tuhan mau Dan hidup kita Menjadi hidup yang berkenan Kepada Tuhan Untuk memuliakan Nama Tuhan Ini yang harus Nah oleh karena itu Kristus Sang Firman itu Telah ditetapkan Sebagai yang berhak Menerima segala yang ada Ia yang sudah Menjadikan alam semesta Maka sebagai yang Yang ditetapkan Sebagai berhak Menerima segala Artinya pujian Kemuliaan Dia mengatur Segala sesuatu Karena di dalam Dialah ada keselamatan Karena di dalam Dia adalah pemulihan Karena di dalam Dialah semua penyelesaian Persoalan dunia Atas keberdosaan Sehingga dia berhak Atas hidup manusia Mana selamat Mana tidak selamat Dialah yang berhak Yang menentukan kita Kesorga atau tidak Kesorga Karena itu Yesus berkata Sang Firman berkata Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang Sampai pada Bapak Kalau tidak Melalui aku Dengan amat Sangat terang Benerang Hal itu dikatakan Diungkapkan Di dalam memahami Kebenaran Karya Kristus Dalam kehidupan ini Dia Yang berhak Atas segala sesuatu Dalam hidup manusia Yang sudah binasa Ditebusnya Dan manusia yang percaya Yang dipilihnya Diperkenannya Dibawanya Kesorga Firman itu Nah oleh karena itu Menjadi pertanyaan menarik Sejauh mana kita Mengenal Firman itu Sejauh mana kita hidup Sesuai ketetapan Ketetapan Firman itu Itulah seharusnya Hidup orang percaya Memaknai Perjanjian lama Dengan jelas Melihat nubuat-nubuat Yang digenapi di PB Sebagai satu Gambaran Betapa amat Sangat luar biasanya Alkitab Yang terbentang Ribuan tahun Tetapi Peristiwa demi peristiwa Tepat terjadi Bukankah itu Mengagumkan Bukankah itu luar biasa Oleh karena itulah Biar ini menjadi Pemikiran-pemikiran serius kita Di dalam kita bertumbuh Berkembang Seperti apa yang Tuhan mau Sehingga hidup kita Menjadi hidup yang memuliakan Namanya Sudah sutera yang dikasih oleh Tuhan Yesus Sang Firman itulah digambarkan Sebagai cahaya Kemuliaan Allah Dan gambar Wujud Allah Yang menopang Segala yang ada Dengan firmannya Maka ketika digambarkan Firman itu Cahaya kemuliaan Allah Gambar wujud Allah Artinya Engkau akan tahu Gambar dan rupa Allah Kalau melihat Yesus Yesuslah gambar dan rupa Allah Artinya lagi Tidak ada Manusia yang tahu Gambar rupa Allah Seperti apa Kenapa Pak Karena Adam adalah Gambar dan rupa Allah Itulah Adam Hawa Tetapi sebelum Adam Hawa punya anak Sebelum anaknya Melihat ayah ibu Sebagai gambar dan rupa Allah Adam Hawa sudah jatuh Dalam dosa Jatuh dalam dosa Kemudian Adam Hawa Beranak Pina Maka anak pertama Adalah anak berdosa Artinya Anak yang pertama itu Kain maupun Habel Tidak bisa Melihat ayahnya Sebagai Cahaya Kemuliaan Allah Atau gambar dan rupa Allah Karena Sudah rusak Kristus Dialah cahaya Kemuliaan gambar dan rupa Allah Yang belum rusak Itulah Gambar dan rupa Allah Artinya Adam dan Hawa Sebelum berdosa Itulah Kristus Yang datang dalam kehidupan Di keberdosaan Itu sebab Kita harus menatap dia Menjadi sama Seperti dia Berperilaku Seperti apa yang ditetapkannya Tentu kita tidak bisa Sama sebanding Sakekat dengan Yesus Karena Yesus Adalah sang suci Dan kita bukan Dia ala jadi manusia Dan kita bukan Tetapi Kita diajar Untuk bagaimana berjalan Di jalan yang dijalaninya Hidup seperti apa Yang sudah dilakoninya Sehingga kita punya Satu ukuran Satu pola Satu model Yang amat sangat jelas Tuntas Mestinya Tidak mungkin salah Kecuali Tidak mau belajar Simple kan Nah oleh karena itu Bagaimana kita bisa berjalan Kalau kita tidak membaca Alkitab Tidak hidup disitu Jadi firman yang menopang Dunia itu Firman yang luar biasa itu Dia cahaya kemuliaan Allah Dialah gambar dan rupa Allah Yang sesungguhnya Dia menopang segala yang ada Dengan firman yang penuh kekuasaan Ditopangnya segala yang ada Di tangannya Ditopangnya segalanya yang ada Dengan kuasanya Ditopangnya segala yang ada Dengan cinta kasihnya Nah saya pikir ini menjadi Pergumulan serius kita Ini yang saya pikir Perlu untuk kita pikirkan Bersama-sama Bagaimana kita merumuskan Kehidupan Keimanan kita Ini yang perlu untuk kita pikirkan Bersama-sama Bagaimana kita menjalani Hari-hari kita Sehingga hidup kita menjadi Hidup yang berkenan Kepada keendak Allah Tuhan kita Inilah kehidupan Inilah perkelayan Inilah pertandingan Pertarungan yang harus kita jalani Sudah-sudah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dia adalah cahaya Kemuliaan Allah Gambar dan wujud Allah Yang menopang segala yang ada Dengan firmannya Yang penuh kekuasaan Karena dia adalah Sang firman yang memang berkuasa Kalau dia katakan Engkau selamat Selamat Dia katakan Engkau binasa Binasa Di dalam dialah keselamatan Di luar dia tidak ada harapan Powerful Nah firman itulah Menopang kehidupan dunia Dimana orang percaya Dijaganya Dan dipeliharanya Karena itu dia berjanji Pada murid-muridnya Bukan omong kosong Ketika dia berkata Pergilah Aku menyertai kamu Hingga kesudahan Zaman ini Garanti Dijamin Pergilah Aku menyertai kamu Hingga kesudahan Zaman ini Menjadi satu jaminan Yang amat sangat Luar biasa Di dalam kehidupan Seluruh orang percaya Sehingga orang percaya Tidak perlu takut Dan gentar Untuk menghadapi hari-harinya Menjalani hari-harinya Bagaimana orang percaya Berjalan di jalan yang Tuhan kendaki Dan itulah yang Semestinya Sehingga mereka Sungguh-sungguh Ada dalam Pemeliharaan Allah yang hidup itu Di firman yang Kekuasa papa Penuh dengan Kekuasaan itu Dan Sesudah ia Menyucikan kita Dari dosa Sesudah dia Menubus dosa Dia mati Lalu dia naik ke sorga Dia ada di sebelah kanan Allah Bapak Artinya Saudara tidak perlu Membayangkan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapak Kalau Yesus di sebelah kanan Allah Bapak Berarti Allah di sebelah kiri Yesus kan gitu kan Kira-kira Karena ini bukan Berbicara kuantitatif Ini berbicara Kepada ekspresi Pemaknaan Sebelah kanan adalah Pemegang Kekuasaan Mau mengatakan Bagaimana Sang firman yang Pernah datang Kedalam dunia itu Dikatakan di sebelah kanan Allah Bapak Dia adalah pemilik Kuasa itu Yang oleh Yohanes dikatakan Dia dan Bapak itu Adalah satu Bersama Saya akan ulangi lagi Ada orang bilang Gimana sih pak Satu dua dua Satu Bapak ngomong Bikin bingung deh Teritunggal bingung deh Sudah aku Kita lagi bicara Allah Ada orang bertanya Pada saya Allahnya orang kesantunya Kok aneh Allahnya Kok tiga Allah itu Esa Bagus Alkitab juga bilang Allah itu Esa Siapa bilang tidak Ya karena itu pak Kenapa Bapak ngomong-ngomong Teritunggal Tidak ada di Alkitab Nah inilah repotnya Istilah Teritunggal memang Tidak ada di Alkitab Tapi konsep itu Jelas dan kental Ada di Alkitab Ini dulu Ketika Tuhan Menciptakan manusia Dikatakan Baiklah kita Menciptakan manusia Oknumnya sudah ada di atas Ada roh yang melayang Roh kudus Ada Bapak yang berfirman Bapak dan firman Maka Allah Roh kudus Bapak firman itu Adalah kita Majemuk Nah muncul pertanyaan Allah itu satu Apa tiga Satu Ya saya tidak sedang Bicara teritunggal Pada kesempatan ini Tapi sedikit saja Untuk mengingatkan Supaya kita bisa Mengerti ini Maka ada orang berkata Bagaimana si alanya orang Kau tiga Saya bilang satu Lah kalau satu Kau tiga Saudara Anda percaya Allah itu Esa Percaya Sekarang saya mau tanya Allah yang Esa itu Ada gak di Jakarta Ada Ada gak di Papua Ada Menado Ada Di Aceh Ada Timur Tengah Ada Eropa Ada Australia Ada Seluruh dunia Ada Pertanyaan saya Ada berapa Satu Kalau satu kok bisa ada di mana-mana Oh dia maha kuasa Dia maha ada Nah itulah Allah Bagus Kalau anda menyadari itu Kita lagi berdiskusi Tentang Allah yang maha Maka kalau kita bilang Ada di mana-mana Tidak sama dengan Dua, tiga, lima, atau seribu Just one Kalau kita berkata Teritunggal Itu bukan bicara Tiga dalam angka matematika Just one Esa Tapi dia lagi Mau mendiskusikan pada kita Sama seperti Dia bilang Aku ada di sini Aku ada di sana Aku ada di mana-mana Aku hadir Sebelum yang kau hadir Waduh Itu kan garanti pada kita Maka keteritunggalan Adalah Menjadi garansi relasi Antara kita dengan dia Bahwa dia datang ke dalam dunia Menyapa kita Dan akan membawa kita Kembali ke sorga Ketempat dari mana dia datang Itulah firman itu Maka firman yang menopang dunia Menjadi amat sangat Luar biasa Masu akal Karena dia menopang dunia Dengan segala kasih dan kuasanya Karena memang dia Yang menjadikan dunia Dia yang menjadikan dunia Dan dia menopang dunia Masu akal bukan Wow Mengagumkan sekali Saudara-saudaraku Dan dia yang menopang dunia Mengatur dunia Dan dia yang menghubungkan dunia Dengan surga Karena Dia pernah dari surga Karena Dia penghuni surga Karena Dia raja surga Yang mau datang ke dunia Maka relasi tadi Hanya bisa dipahami Kedekatan yang luar biasa Dalam konsep Konteks Terhitung Wow Thanks God Sehingga Allah yang Transcendent Nunjau disana Menjadi Allah yang Imanen Sangat deket disini Relationship with God In Christ Waduh Relasi kita dengan Allah Di dalam Kristus Itu indah Sehingga kalau Yesus berkatakan Aku datang Bukan dengan Keinginanku sendiri Aku mengatakan Apa yang Bapakku katakan Artinya Lah padahal Yesus bisa kita lihat Bapak kita gak bisa lihat Disitulah relasi Yang tak terlihat Terlihat pada diri Kristus Yang tak tersentuh Tersentuh pada diri Kristus Thanks God Terhitunggal menolong kita Menikmati hubungan Relasi kita dengan Tuhan Yang aktual Disini Di dalam kedagingan ketika Dia berinkarnasi Sang Firman hidup Yang Menopang dunia Yang Menebus dunia Karena dia yang Menciptakan dunia Dia adalah Pemilik Dunia Ibrani 1 Ayat 1-4 ini Memberikan gambaran Yang tuntas Tetapi sayang sekali Orang Kristen Seringkali Tidak belajar mendalam Pasal tau sepotong Teriak sana Teriak sini Sudah gembira Itulah yang ada Padahal bagaimana Kehidupan itu Mestinya bergerak dinamis Dalam kehidupan kesarian Bahwa Apa yang sudah dilakukan oleh Kristus Di dalam kehidupan itu Yang Kristus Jauh lebih tinggi Daripada Malaikat-malaikat itu Sama seperti Nama yang dikaruniakan Kepadanya Jauh lebih indah Daripada Nama mereka Nah itu Menggambarkan Bagaimana Dia Jadi kemanusiaannya Tetap Jauh lebih tinggi Daripada Malaikat Dia tidak Di bawah Malaikat Tapi rela Ada di atas Kayu salib Sehingga Kalau orang bilang Kenapa ya Kalau dia Tuhan Kok disalib Dan mati Bagiku itu Bukan pertanyaan Selalu Menjadi pertanyaan Adalah Kenapa ya Dia mau mati Untuk aku di atas Kayu salib Padahal Dia bisa Tidak mau mati Karena Lazarus mati saja Bisa dihidupkannya Apalagi dia cuma Membuat diri tidak mati Betapa mudahnya Mati bisa dihidupkannya Mempertahankan hidup Jauh lebih mudah Tapi dia mau Why Jesus He loves me Kenapa Tuhan Yesus Dia mencintaiku Dia mengasihiku Bersyukurlah kita Orang-orang percaya Yang ditebusnya Karena itu Jangan berhitung Hidupmu Jangan berhitung Dirimu Melayani Tuhanmu Jangan sayang-sayang Saya jujur Dalam nasihat dokter Karena tahun 2000 Saya punya problem Klep jantung Sehingga Klep saya dioperasi Tapi agak terlambat Sudah keburu bengkak Jantungnya Sudah problem Sehingga Tidak mungkin Mengecil Nah jantungnya Sudah bengkak ini Kayak balon Kalau sudah ditiup Tidak boleh dipencet Kencang-kencang Padahal kan Kalau gerak Jantung kita Detak jantung itu Kan kuat Begitu ya Kalau pencet kuat Ya beleduk dong Karena sudah bengkak Kalau gak kuat Seperti orang Kalau tidak bengkak Makanya dia kuat Mompas Kalau balon itu Kalau yang bunyi itu Yang dibawanya itu Kalau yang atasnya Kalau yang atasnya kamu tekan Nah beleduk Saya jantungnya yang di atas itu Bukan yang dibawanya Jadi gak boleh tahu capek Kotbah Gak boleh model begini Saya sadar Risikonya saya kotbah begini Saya sadar Risiko saya capek Tapi tidak mungkin Cinta Tuhanku Bisa memberhentikan aku Maka ku pilih Berkotbah tetap dengan semangatku Yang tinggi Karena cinta kasihnya Maka tetap ku pilih Untuk mengayunkan langkahku Ketempat kemana Memang aku harus pergi Melakukan apa yang jadi keendaknya Kalau Memang aku mati karena itu Thanks God Itu kehormatan besar Dia Menjamin Seluruh hidupku Tapi aku tidak boleh kurang ajar Lalu gak mau ke dokter Gak mau istirahat Gak makan obat Kulakukan semua bagianku Bukan konyol Saya cekap rutin Saya bagaimana ku nikmati juga Melayani dia Sudah setaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Firman yang menopang dunia Dia lah menopang kita Dia menggaranti kita Dan hidup kita Amat sangat berbahagia Di dalam dia Bersama dengan dia Nah oleh karena itu Apalagi yang kita takutkan bukan Tidak ada lagi Nah kalau gak ada yang ditakutkan Kenapa tidak maju terus Dalam hidup bersama dengan Tuhan Firman hidup itu Semangatlah dirimu Karena itu sesuai Kalau engkau ada dalam problem Pergumulan di kehidupanmu Jangan lupa Kalau memang engkau hidup dalam Firman yang engkau terlindung Lakukan apa yang dikatakan Firman Pikulah kuk yang kupasang Karena kukku ringan Dan enak rasanya Yesus ngomong itu Di Matius 4 11.28 Apa kuk Firman Artinya Firman yang kukatakan Lakukanlah Karena firmanku itu Ringan Enak Kenapa ringan Ringan kalau kau lakukan Tapi kalau kau debat Memang pusing Bagaimana lah itu bisa Saya kadang berpikir Betapa kuatnya Tampar pipi kanan Kasih pipi kiri Kalau betul kita melakukan itu Yang nampar pun mikir Berkali-kali Why? Kenapa dia begitu? Martin Luther King Jr. Memenangkan peperangan Melawan Apertate di Amerika Dengan kelembutan Bayonet senjata Tentara kulit putih Yang menghantam Menusuk Dilawannya dengan Cinta kasih dan pujian Menang Kagum ya Mereka-mereka Orang-orang yang ekstra Punya semangat Yang luar biasa Gak seperti sekarang Semangat yang Mujijat sembuh ini tuh Bukan gak ada Mujijat Bukan gak ada sembuh Tapi kalau itu saja Mental Kristen kita Mau jadi Kristen apa kita Ayo ikut Tuhan Pasti kamu kaya Jangan takut Ikut Tuhan Semua sakitmu sembuh Emang kenapa Kalau sakitmu gak sembuh Semua kita akan mati Emang kenapa Kalau kau miskin Janda miskin Disarpat diurus Tuhan Nabi Elia diutus Janda miskin Di PB Dipuji Tuhan Yesus Iya kan Paulus sakit Ada duri dalam tubuhnya Timotius muridnya pun sakit Ada gangguan di pencernaannya Trophimus tidak bisa Meneruskan pelayanan Karena sakit Sehingga tim meninggalkannya Emang kenapa Iya kan Kita ini orang merdeka Tidak lagi bisa mengurung kita Kalau harta sedikit Lalu terkurunglah kita Oleh kurangnya harta Kemiskinan kita Anda orang cengeng yang gak Dimana merdeka kamu Kalau orang merdeka itu Kaya dia tidak besar kepala Miskin dia tidak merengek-rengek Kalau orang merdeka itu Sehat dia tidak bikin dosa Sakit dia tidak putus asa Tapi tetap berjalan Di jalan Tuhan Nah itulah orang merdeka Merdeka dari semua godaan Dan nilai-nilai dunia ini Nomor satu kan lah Tuhan itu jalanilah Kiranya kita menjadi Orang Kristen yang seperti itu Bertandinglah Jangan cengeng Bergulatlah dan menangkan Pertempuran ini Tuhan menolong kita Dan Tuhan akan memimpin kita Di kesetiaan perjalanan hidup kita Mana mungkin Dia biarkan kita sendiri Iya kan saudara-saudara Firman yang menopang dunia Menjamin Umat kepunyaannya Firman yang menopang dunia Memelihara umat kepunyaannya Dialah yang menjadikan dunia Dialah yang kemudian Menebus dosa dunia Yang memberontak kepadanya Dialah yang menjamin dunia Yaitu orang yang percaya padanya Bukan dunia seluruh dunia Dunia orang yang percaya padanya Atau dunia orang yang dipilihnya Untuk boleh ada di dalam surga Yang mulia Disana ada di dalam kekekalan Bersama dengan Bapak surga Kiranya Terpatri dalam batin kita Membuat kita kuat menjalani hari-hari kita Selamat Hidup berbahagia Di dalam firman Yang menopang dunia Kristus Yesus Tuhan kita Amen Mari kita berdoa Kami bersyukur Kami berterima kasih ya Tuhan Untuk cinta kasihmu Dalam hidup kami Terus tolong kami Pimpin kami Tuntun kami Untuk boleh belajar Mengerti keendakmu Hidup dalamnya Untuk puji hormat Bagi namamu Terima kasih Bapak Kami serahkan hari-hari kami Kedalam tangan Tuhan Firman Yang menopang seluruh dunia Dan seluruh kehidupan kami Demi Yesus Kristus Kami berdoa Kami memohon Amen Kita telah mendengarkan Firman Tuhan Yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirek Bagi Anda Yang merasa diberkati Dan ingin menjadi Mitra Pama Dalam melayani Melalui doa Daya dan dana Silahkan menghubungi kami Melalui telpon 021 392 42 29 021 392 42 29 Email Di Pama Underscore Yayasan At Yahu Sampai bertemu kembali Di waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati Tuhan memberkati Terima kasih.